Ayo kak, begitu Makanya penting acara-acara kayak begini Makanya supportnya jangan cuma sekali aja buku pati kayak begini Setiap ada kumpulkan di support Bila perlu keanggarkan di APBD Untuk apa? Membangun kebangsaan Karena dari situ nanti kalau sudah produksi Akan ada konsum Konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi Tanpa konsum Konsumsi dan bangsa yang gagal produksi Pasti akan menjadi konsumen Dan bangsa akan mudah dipecah belah Sekarang sampai yang keras sedikit sama Cina Sampai yang akan tidak dikirim jarum Maka perusahaan konveksi akan habis Keras sedikit dengan Jepang Tutup pentil gak dikirim habis kita Ini negara Makanya beragama juga harus paham Kiai ngadari sholat Tapi sholat itu pakai tutup aurot Tutup aurot itu pakai pabrik Pabrik kain Kiai belum bisa mikir pabrik kain Tidak pabrik kain urusannya Cino Maka jangan galak-galak sama Cino Cino ini lungo Udo sampe Sholat itu wudhu Wudhu itu pakai air Air diurus sama pipa sama sanyo Wudhunya diurus Kiai Pipa sanyonya diurus mas pion Makanya jangan galak-galak Hancurkan Yahudi Loh kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat Pesawat yang bikin orang Yahudi Kalau Yahudinya mati semua Kita renang Renang Makanya Kiai itu pikirannya panjang Tidak kok dikit-dikit Haram Bang Haram Bang Haram kamu mau pergi kaji Pakai apa Awang pilot gak mau dikasih uang Untuk pergi kak Haji Rokok haram Hati-hati Serat 475 triliun cukai rokok Masuk APBN Kalau rokoknya haram APBNnya kak Haram untuk bangun jalan-jalannya haram Maka orang yang mengharamkan rokok Dusa lewat jalannya pemerintah Hati-hati Ini koko Ngomong hidulannya Udo Loh makanya Kiai-Kiai Ngo gak mudah Menghafirkan Mengharamkan Karena Kiai Ngo Dwe um Umat menungsoni Saya ini jelek-jelek Surya Ngo Dul Bapak Kiai-Kiai Komsundur Arif S.A.D Bada beliau Bapak Kiai-Komsundur Arif S.A.D Di persilangan Sebelumnya Komsundur Arif S.A.D Bapak Kiai-Komsundur Arif S.A.D Berikutnya Mawidatul Hassan Yang akan diaturkan Beliau yang terhormat Bapak Kiai-Komsundur Arif S.A.D Dari Sleman, Yogyakarta Bapak Kiai-Komsundur Arif S.A.D Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa asuhabihi Wa azwajihi wa dhulriyatihi Wa ahli baidihi Ibn Tabi Ambiqsan Wa alihi wa alihi wa alihi wa ulama Wa alihi wa alihi wa kiai Bil khusus Seluruh cacaran pengurus Jamaiya Naftalul ulama Ketua tanfidyah NU Syuriyah Sedoyah Panom Hingkan kalau hormati Bu Bupati Suku Harjo Sedoyah jacaran Forkomb imdah para hadirin yang berbahagia khul masyayih untuk menyambut hari santri suku harjo mengadakan khul masyayih sekaligus harlah bcno dan pengurus sabang Nahdlatil Ulama Nahdlatil Ulama ini salah satu kegiatan tentang Bocenatik Kelalen ya ini peringatan 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 atas peristiwa dan peringatan atas kehidupan para pendahulu di sini bubupati si bubupati peristiwa 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 kakiru mbak keojemuni peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya peringatan lahir peringatan meninggal ciri khasnya hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu karena apa adalah organisasinya para ulama jadi ulama itu warosatul jadi ulama ini pewaris jadi ini pewaris ini mesti ada yang marisi nah maka agar gak lupa dengan para pendahulu yang mewarisi maka selalu mengajarkan kepada warga jama'iyah dan ulama'nya sendiri agar gak lupa maka selalu ada peringatan-peringatan karena ulama' sendiri itu adalah pewaris jadi yang paling utama adalah pewaris agama islam dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi NO ini orang gak wdw orang itu itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi isi ini ini islam yang dibetalkan nabi kaya ini 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 merke keliu bungkus ini keliu atau akuah tapi banyak ini banyak ketkawitan di kawet namanya dibungkus sekalian merek-merek minuman botol ya jadi aku 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 maka biar gak lupa bahwa yang dibawa nabi ulama' itu adalah islam yang dibawa oleh Rasulullah mulau no pom ma wonsing di lampai kanjeng nabi selalu menjadi ruang peringatan yang dilakukan oleh nah ulama' cek gak dikiro enoy ngarang muangannya enoy gak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan peringatan peristiwanya Rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan maul maulid karena pokokannya itu Rasulullah maulid nya diperingati kita setiap hari juga menjalankan sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika Rasulullah Isra Merod maka Isra Merod Rasulullah juga diperingati peringati nanti bulan Ramadan bahwa kita setiap hari ini megang Al-Qur Al-Quran maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan namanya Nuzulul Kur Al-Quran bahwa perjuangan Nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan hijri hijri dan begitu seterusnya milo nah tutul ulama ini gampang dieling soalnya bendino ini 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 bahkan NO tuturannya gampang tuturannya enten sebab NO mendino memperingati ini memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam ini berarti ngerti kanjeng Nabi ini duduk suko harjo kanjeng Nabi ini wong Mekah mulai akhirnya wong suko harjo NO yorang ngotot orang ngotot kepingin nyuntuh kanjeng Nabi kaya soha soha bat sebab soha bat ini bodoh wong 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 akhirnya wong NO biasa wong kanjeng Nabi wong Arap makan kaget diriji selu dahar diriji tiko ya pantas wong wong Arap pam manekur kormo dan ini pewarisi Nabi yang dilalah wong suko harjo mangan terijit telu ya raiso yang dipangan so so terlalu gampang itu buatan nangel lagi ini buatan nangel Rasulullah wong Arap ngaku ju coba lagi ngerti ceritanya Nabi lahir orang yang Mekah berarti Mekah iwong yang nge juba pewarisi yang suko harjo yurang otot nge ju juba wong panci wong suko harjo juba akhirnya kelambi syarai diketok ketok ini kelambi syarai jeneng ini syarun orang jawa syarun berarti huruf ayn diwini mong kebodrongan mula syarun jadi syarung syarungan jadi syarungan mulanya orang jawa ini enak ini nganggu syarung ini gampang ini pengen cingkrang karek dilinting cingkrodok du du wong 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 pengen jawa di pelotrok yusuf alih ngerti nabi diperihati meng mekah wong 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 yang betuk nabi kawitan nabi soka soka abad soka abad ditinggal nabi betuk wong anyar mana nabi ini tabi tabi ini dua murid mana nabi ini tabi otah biaya intapi utabi generasi mana jeneng tabi otah inlaw diwen jeneng tabi otah 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 dimulanya wong ini ditoto ini gampang nabi diperingati nabi wong kono berarti jeng gote kan kandel wong kini orang maksa nyoto jeng jeng dicontoh nopo yora jeng gote dicontoh merola yora sito namun wong kini berdebat jeng nabi dua murid jeng aneh sok sok abad sok abad ini meneng hati ini kesti Allah wong kelas sok abad murid ini murid yang ulama suku harjo kalau tidak meneng ini itu turun mulai gede 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 gampang tontonan orang nabi wong kono generasi pertama sok abad dikir ya iso bahasanya bahasa Arab diulang Allah diulang 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 mulai nopo rokiyai ulama mriki dikir muni supaya nopo murid iso nyon nopo nopo ini ngerti kedudukan kedudukannya nah sok abad penuh nabi yang itu ini assalam alai kaya resul Allah nanti nabi ma antri ini saya ketah tahun lombok haji wakil ya usrah rona urung rona nemplek no gambar masjidil haram aku sesuk rona enteng mawar bikin ribet lesing urah peringatan rap peringatan ribet pengen langsung koyok kanjeng nabi patel pewaris nabi sing pertama niku soka soka petawat diri pewaris pusing nomor biro pusing manggun neng indonesia soka abad selawat selawat rame rame urah terbuangan orang petru kanjeng nabi orang yang mekah orang azan langsung sebayang untuk berikau kita mau berbicau ini ketuhur berbicau 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 Oh orang usah muni berbicau di sampai yang dodol teh wih soh nenek ngaji jodolo tapi ngurung-ngon nge aju jomutri mau pesti kandahani ya kak ngandel ngomong-ngomong jika Banser tak gede gurih sama yang koneksi muni ST STM nunggu Mekah tuh duhur jam rolas ini tuh jam 10 jam setengah rolas duhur sek jam aja nengsah nengsah wak mula kini kiai mundur setengah lho lho danekwis teko ya ticak sembahyang ini rumput kok dintenik nanti puji ujian robbana robbana rumput kok meneo tombol ati wombus pekel ya nabani hati ini tbg jadi aku nengsah kata kok baru kia ini ngamuk diurugi anjah anjah uang ini ku paham pangkatin oh iya ini ku terjadi karena ada peringatan-peringatan rauhnya peringatan-peringatan yo anjir lho mula islam ini ku uang ini ku mesti dihiling ojolali ini ku ini ku awad dewi dateng kanjeng nabi kanjeng nabi dewi dihiling kalau kaya kesti Allah ojolali kalau poro pendahulumu nabi muhammad ini ku khotamul ambiyak walmur syalit tapi keberadaan islam ini ku saduru nabi 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 sehinglah awas makanya kanjeng nabi ya diceritani nabi sehing ke zaman nabi adam ya diceritainu kali kesti Allah nabi terakhir ini cekak lali kalau nabi sehingga tereng tereng makanya islam lu sangat kuat berbicara tentang masalah masa lalu bahkan menungso kami tanpa gunani nyembah dateng kesti Allah ini ku mawa ini saya ditengeri lho kali islam yang disebut inna awwala baiti mudi alinasi lalladhibibak katamubarokah jadi kabar ini ku tilas yang uang pertama nyembah kesti Allah yang digawe karu pengirannya awitan ini supaya uang itu gak lali bahwa uang nyembah pengirannya itu gak lali gara-gara gara-gara nopo ada orang aku jadi gusti Allah jenengkan namrud ini ku mawa nabi ibrahim dikongkon gulai cekak lali gulai petilasan buah akhirnya nabi ibrahim buah nabi adam nabi ambas gus Allah putra nabi garwane begitu peduk petilasan ini ku du nabi 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 ibrahim kanti nabi Rabbana ini askantum minggu riyati biwatin ghaidhidhizar in aintabaitikal muharam Rabbana liwakimu sholat afajal afiqataminan nasi ta'wi ilayhim warzukhum minat samarotila allahum yaskurun panggonanin dungo Nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikilin Nabi Ibrahim nyitak tengwatu uang cik gak lalitilasi Nabi Ibrahim dungo citaan sikil yang nengwatu didadak ke monumen sejarah sampai hari ini jenengi makom Ibrah Ibrahim gak dihilangi uang uratikokon gula ikuburannya Nabi Ibrahim cukup marah nih petilasannya Nabi Ibrah Ibrahim sisi kacar yang melayu ronor ini gula banyu ini aku mau petilasannya diopeni dengan islam disebut sofa marwah bahkan uang islam uratikokon gula'i makame Siti hajar tapi cukup dulan nang petilasannya Siti hajar nabi islam uratik ini dibalangi setannya kali Nabi Ibrahim panggonan ini ikulin sampai saat ini diabadikan kali Allah uang ratikokon gula'i makame Nabi Isma'il cukup nang bekas penyembelian nih balang setannya Nabi Ibrahim Ibrahim kok yung ini di pelajaran Nabi Adam nih kumbah buyuti menung sokawitan yang akhirnya anak putu ini jadi Arab jadi Cino jadi India jadi Eropa jadi Afrika jadi Sukoharjo ini seorang Arak yang istrinya enggak Eropa gede duram buti abang Cino tembong-tembong sipit-sipit ini Afrika ngasih gosong kopi Sukoharjo cilik-cilik ini ini nggak dikikik pengertian tawuran milah sukohya orang lali asal usul bilik kb menung sok nabi Adam mula akhirnya islam dikongkong moro gulai itilasi Nabi Adam kali Siti kawak kepanggih nengdonya namine jabal roh rohmad supaya cekak lali sampai akhirnya ziaroh ziaroh nang masa lalu diwau dipuntah desakan rukun islam kaping kang sal ingkang namin obo ibadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah jika kepaten Oh obor lakan jeng Nabi nek ben sholat wong singgungo sholat kami taniku Nabi Ibrahim mula nek ono wong sholat sampai dino iki berarti iku barokah itu ngane Nabi Ibrahim mula cekak lali sampai anu karo wong singkawi tandunga sembahyang mula kamasolai ta'ala sayyidina Ibrahim wa'ala'ali sayyidina Ibrahim kama barokka ala sayyidina Ibrahim wa'ala'ali sayyidina ilgi kurang jelas nopongnya teziki kok terus ono wong anti masa lalu anti nopong wong islam mau ngulangi Oh julali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya ikut coba lalek no lumula islam alaikum dawakan waladzina jauh mimba'dihim yakuluna rupana ghefirlana walik ikhwanil ladzina sapaku nabil imah wong sing tekong guri niki ayo dongakno singwis lungo disik singgowoi iman lemullah awadzina supaya iso dongakno wong sing lungo disik singgowoi iman kapanpun kita datang seberapa jauhpun zaman yang kita datang dengan para pendahulu cik tetep iso dongakno molo tigawe khol neka tigawe khol sing iso dongakno iku sing kosing menangis sedak sedane nameng sing iso nyembayangi toh sing petuk sedane jik iso ngolong dino iso pitung dino iso petang 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 kulo dino iso satu dino iso nyemu iku sing petuk zaman sedane tapi dawoh ini kira sopo wae sing tekong guri dongakno walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetep kududuwe kewajiban dongakno mula supaya kapeson dongakno tigawe khol akhiri awadzina kosa iki yo iso dongakno singpung porosepuk sing sedane 100 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu bahkan sampai sopo wae sing tahun gawa iman yang alhamdu dunyawa ilha jami il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-pahya iman wal al-abwadzina lu akhirnya orang n o yuk gampang kandanaan nih begitu dikandani eh sak turunnya zamanmu ini kan, ada zamannya kiai hasim kiai hasim hasari kiai hasim hasari ini zamannya yang sejati dari zamanmu zamanmu ini petuk gadget zamanmu ini petuk milenial, zaman ini kiai hasim petuk london london jadi Indonesia ini zaman BNO ramek petuk handphone tidak petuk mobil, petuk london london orang ramek petuk uruna petuk london london sampai saiki awadiri sokoyok ini, sebab apa Bapak Dewi Bien perang melawan london london sebab awadiri sa durungi merdeka dijajah london london, dan satu-satunya bangsa yang merdeka, karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah, itu itu hanya Indonesia Indonesia lho, tepuk aku yang panter kau sempat lho, iku zaman ini kiaiha hasim, pengen dua gendera zaman kiai hasim ini iku di berde london sampean ini saya ini pengen dua gendera gampang orang, rekan ini paling seket eh bu cekeling ini gak ada masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh lima kesana ketika negara ini dikuasai london tepuk lho, untuk isik curi kaca gayu mati kei pari lho, untuk curi kaca gayu mati kei kelopok isik curi gak dikei ke gedang lho, untuk isik curi ke akhirnya tumpeng karu ingkung ome arep mangan tapi belanda gak ngerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tepu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia bahkan ketika pengen dui merah putih di Surabaya birunya di sobek belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya ono resolusi jihad jadi pengen dui merah putih perang laman dian saya tidak minta perang merah putih tidak minta darah cuma minta angkat tangan hormat gendero ngonulawak di jelas ngerti itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban saya ini menjaluk ini makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bendera bendera tapi saya babu tidak melok perang mungkin pantar dadu dikira iku nyembah gendera mulut 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 terus gendera diunek musyrik lebih seneng bendera Filistin Filistin juga punya bendera tapi Filistin bedo kalau Indonesia setelah kemerdekaan bangsa Filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol pol rilu iku bedan itu jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha ilallah punyanya khisbud tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khisbud tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha ilallah kamu anti la ilaha ilallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilaha ilallah saya anti bendera pKI palu arit tapi lo nukang yang nganggu palu lo neng saw nganggu arit makanya orang susah diingetin dikiroko merdekaan merah putih datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara yudhikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 ngopo wilayah itu daerah Iporowa wali karena alwali alwilayah loh kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai jadi dikoyok ngeteniki salah satu adalah perannya parah wali cepat nopo islam dateng ke Indonesia ini dengan landasan perdamai perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan kekuatan akan tetapi islam mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia islam tekko ini apa yang dikoyok dikoyok poro wali mengatakan islam tekko dikoyok kali poro sodagar ini ngarang tapi goblok loh kenapa sodagar gak mungkin membicarakan agama di nusantara karena nusantara sebelum islam datang agamanehin hindu hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya brahma brahmana hanya kasta brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sutra sutra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu brahmana brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu adalah wali karena brahmana punya cakti wali punya karo karoma makane samane ono bercerita tentang indonesia wali wali cerita tentang kesaktian kenapa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo nekelase wali karo nekelase nabi mojizat nekelase kiai ma'u ma'u nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya ini kenapa indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan poong indonesia kok diulang perdagangan indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat dari Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini wismaju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Taruman negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan 600 berdiri kerajaan Mataram jadi wismaju jadi yang disebut Jahiliyah ini Jawa tidak tahu jahiliyah kerajaan Kesti Allah tepuk kamu cero biar tahu bangsamu ini kafir yang jawa yang jawa nabi maka wala dinama hu asik jauh halal kufar jawa kata kafir nikah krobus di Allah mulanya mana jokok mindre makanya tahun itu kenapa kok tidak berbicara tentang perdagangan kayaknya jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madinah cuma perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malak dikuasai Portugis tahun sewu 505 kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan para meswara atau Sultan Megat Iskandar Shah Rojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih amal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model Ba jalan terjadi keseimbangan waktu Indonesia yang lebih awal dari waktu Jokowi yang lebih awal dari kek orang Indonesia yang lebih awal dari keseimbangan waktu Indonesia yang lebih awal dari keseimbangan waktu Indonesia yang lebih awal dari waktu Jokowi bupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja luwe bercoyo karo haters-haters singgong telutok singgong milih dengan lucu loh nah itulah makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang begini luis duwe bineka tugal ikawis mangan orang manankum kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikirin ngomong Islam harus tetap rohmatallila lamin karena bangsa ini sudah maju wis mengenal pengiran wis mengenal nabi wis kabe wis kena makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa sih sini ngecak gelut karo wong kini matik dihacar mojo pahit makanya begitu tembriki Allah tiga ijeneng pengiran suwe-suwe dikenalkan jeneng singgecat lom lombo mushollah langgar nabi kanjeng kaya kulung ini mesti nisya ikon ustadun jadi kiai karena nengke nising ampuh kaya kulung ini bisa enten kebuk ya islah lama tumpak kiai plenet aku kulung ini kiai haji mula begitu kiai haji wis menang kok kiai planet jalo atus ya di sana wongkong cokok jalo atus gak didus didusi penulan surau lu mula enteng mau mau nulu keris itu sih telmidon muridon san santrius biasa cowok cintokokawitan iku aku wa mula masih oleh mineral mutawa Cleo ya tetap aku aku wa cintokokawitan iku sanyo masyoshimizu masyo panasonic ya tetap sah nyu wape pembalut yusuf tek kandaraan udah 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 mau hare kikeng lo biasa lho malam lo juga kaget si noriyo ibu-ibu Seguane kongwan bareng dibuka di sini renggi ini orang paham ya pacen kue orang cowo cowo mulanya orang gampang paham biar ini orang cowo cowo anak orang paham waktu anak orang cowo cowo makanya butuh paham nah itu semua semua berasal dari sopo toko islam sing toko dikowo borowa wali makanya islam ini gambarannya jelas ya tak urutnya ya wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah ini kan nabi ku izin ini kan nabi ku izin ini kan nabi ku karena orang mengerti nabi sebab yang mengerti nabi ini orang yang yahudi nasrani panggona neteng filis tinggal tempat di nao maka nggak ngerti nabi makanya nabi bersahadat wicet wong penyembah berhala koyokulong ini wong sukuarjo ngerti kiai jadi orang patek masalah tapi kalau itu perdalaman irian ngerti kiai dikirotin pemburu babi yor wujur ada ribut makanya keuntungannya kan nabi Allahumati qawmi fainnahumlah ya'lamu lumangani wakafah bilahi syahidah Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu petuk wongsi ngandel jenengi soha batasih jauh alal kuf uwar guludar wong kafir sampai ketemu resolusinya nomo ruhamma ubainahum taruhum rukaan sujadzai iya takuna fadulah minallah waridu anansimahum fi wujuhi minatani sujud rampung akhirnya kelompok ke Islam dan fadhilah fadhilahi para ulama idadik api akhirnya dalikah mataluhum fi tawrah tamatul fi ilzil kajarin Islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya Islam ikuti tandur muloporo waridu lirilir tandure wosu wilih leti tandur kajarin akhla jasad ahu fa ajarohu pastakladho 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 suki yojibu zoro aliyakidho bimul kumpar tanduran sampai aku tadi gede intinya itu beriku makanya di tandur tandur beriki ya coro beriki masyarakat berikan tandurannya muni kemel tekan ke ini ya untuk ini kita berikan samar yang beriki ya kurma banyung belum lana zaman kok isu wong jamalun kok tadi unto yu biye jadi tandur nengke ini ya tadi unto kodija tadi siti soal sayidati ya tadi siti ini nandur kok biye makanya ulama-ulama ini nandur untuk menanam makanya ditanam dengan bahasa sini laktan duran sing di gawam rene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wongkini besdui akhlak omong-omong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate sari ono tilem ono nidro ini ono micak ono batang ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nedo nih ono sing pangkate mbado nguntal lu ini bahasa ini menunjukkan apa setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika usul atal ketawa nih di boso makanya kita sudah rukun apa sih gak duwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kurma unu no tekan kini sih dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong tembri konek bakas buah lu paling kurma rumandrimo jeruk tekan kini ono jeneng ini duren ono talo ono cipluan macam ulama mereka nih bakas jeneng ini gampang meng syaiton ono tekan kini ono gendruwo wewe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir berkomplik itu makanya bahasan-bahasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bahasa gomong nengkono petuk islam yaudi nasol kene petuk hindu petuk buddha petuk wiwitan waktu semacam-macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi agama-agama tuh islam ngotot kayak sing ditandun yang timur tengah ono we si dikonek Eropa pang lima perang langsung kapir-kapir perang nengkono suwi-suwi dibuales karena orang Eropa macet sampai saya tidak melaku sing gowalaknya Rusia dibalas lagi macet gak melaku gowalaknya Cino gak tak melaku tapi sing beriki delok itu gak dilawan iwong cowok sali wong cowok perang ya menangan Hai karena apa sejarah membuktikan ketika Mongolia menghancurkan Eropa Mongolia menghancurkan Arab Mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan Mongolia bangsa dari Indonesia maka nunggu sampai nunggu bayang nunggu bongsa muci dikila kayak ngalah tapi ini udah-udak terus ngukuk ngale suwe suwe ngamuk makanya bongsa ini kita bisa ngamuk hati-hati sampai karena ternyata kita membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia Indonesia si wong cili-ciliin emangkane kita ini sudah lengkap Oh ngara2 cerita kisah cinta kaislaila wong Cina sampai ingta sampai ingta ya wong Eropa romeo juliet kenny2 ande-ande lu lumut konon2 ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya Samson kini duit Bandung Bondo Oh soh konon2 kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja kini duit kancil nyolongti di unopo singgak duit komplit memilikinya bermain musik kita juga punya isa mendelit terbang nganggup alat musik iwong Arab terbang gawini gampang kayu dikerowok iteplik kulit rampung pengiru pandu gitar kayu krui template itali gampang tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur hiang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret jadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya orang mengikut tuku ini murah monorah lebih kita punya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih enggak pede enggak pede duit-duit pelenggama jambu gede-gede jambu bangkok kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang enggak pede selawatan dengan kajik nabi di ewan monggo harap gayet cowok ya nabi sallam alaika ya Rasul salam 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 yang salam masalah umatnya umatnya nabi sing nenggin ini gula kucuk jowo si putus cinta ya Nabi salam alaika yang harap cerita karo sopoh ya Rasulallah salamun alaikum dan adek-adek ini mulai menuju ribut solawatan joget seneng kok itu seneng ekspresinya yes peduk pacari oh yes ya omornya peduk Nabi salam alaikum salam cinta itu memuji mulai orang-orang usaha apa itu solawatan kok berlebihan antar samsung antar padron ini bahasa cinta jenengi cinta dari dulu berlebihan di wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat dok ya orang bibir muskofa balik maka si tanah ayo musyrik masuk kanjir nabi sing menyampaikan maksud nek kalimat cinta bau musyrik no wong tawadzim dino musyrik di sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik wong tawadzim dino mati mati ku kusti Allah ya orang kudu kejaringi bahasa cinta ya semuanya ku rumah irama musyrik di si'i ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumus dunia kaya kusti Allah ya ini kemulanya lagu cinta itu rasa dibakas inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu bakas tawur lenda semuanya gede ini balik ke rahim ibu itu kalimat-kalimat mahabah seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugusti Allah malah kau pacarmu goblok maka deh yang paling indah dalam bahasa cinta itu teburung mprit menumprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit opo mas emprit I love you di emprit jangan begitu lah aku cinta padamu di emprit aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana Sulaiman akan aku rebut mahkota Sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woi kalimat cintanya emprit ngono Nabi Sulaiman singkru goyu kekeke wala prit lambimu jawabnya emprit ya Sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta gimana lu ini gede gusen wong jowo tiga isulawatan kuyong ini senengai wong sebelum ketekan islam wong jowo senengannya nyanyi wong jowo lorupi poe nyanyi aduk nganggu pipo ledeng nyanyi baru lintang nyanyi yang ingin tahu orang lintang sayu nembang baru mentok nyanyi tok mentok tak gandanya mentok dikandanya saking senengi nyanyi sampai bocone minggat nyanyi wong jowo dan balio sering nyanyi wong jowo itu tembang yang paling eksklusif santunya orang lorupi tembang silid tembang silid tembang silid gudikan ayo gendang jempol ayo berdua memang karena ketekannya apa nyanyi apa apa seneng musik rock teko nyanyi musik dangdu teko nyanyi memang namiknya nih jodoh seneng sih sih nyokal ya kadang kiai kadang kiai kadang nya nyanyi kadang ya biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti kemarin sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang ke sini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dipimpin hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini ku saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim indonesia 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 bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil tuh Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khisbu tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipah pakai ini mici rodul lemakanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga gak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wa syawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawak roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena alwali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia maka pemimpin tertingginya majelis perpusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafasakufil majalis pafasakuyamsahillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitroh miliknya manu siya makanya oleh hikmah makanya uang singurah iso didididididik orang itu mimpin Indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin Indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah-hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana kok dia kebaikan aja sudah gak punya wih jenengi hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu-satukan dan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia adalah santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya memang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena nachtotil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya orang NO sembuhyani tumpuh satu cok waktasimu bihablillahi jamii awwala tafar rohku jangan tercelai berai makanya orang NO ini dungo ya bareng ba bareng kia ini sing dungo santri ini amin ha amin 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 kia ini paham walhamdulillahi robbil alam itu ada yang melu dungo tambake di goa di stadion suku har harjo jeneng istiho sah kub kuburo akhirnya nombok semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini yang diodong-odong odong-odongnya payu yang di sepur-sepuran sepur-sepurannya payu yang diesteh-esteh payu yang dipelembungan-pelembungannya payu tidak ada yang ditanya kamu islamabandak semua terlibat di dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar maka NO ini malati malati hati karena halo halo NO berarti halo halo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan sholawat begitu NO sing nyegel jadi sholawat bacaan sing melu tambakeh dikawo ngalun-alun jenengi suko harjo bersolah wah bakul tahu payu bakul selayer selayer payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancingnya payu coba ini sing tekoko habib sheikh kain putih payu apapapapapa yahanana 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 abimuhammad aku rahisah ini yang terlalu gusali ini mafia sholawat sekarang ada dalam hidup yang putih yang urus yang merawat berarti rukun roda ekonomi berputar ini ada yang berlaku di Telung Dinan ini pasar payu berlaku ini ada yang berlaku guru-guru ini di Zia Roy berlaku dari pariwisata payu berlaku 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 sampai berlaku berlaku ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulama ini ini itu itu esok sore di TNU mulut itu 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 tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiayai 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 polisi bangkrut polisi sekali kegiatan ini sesuatu satu bulan mulut berapa ratus miliar satu warco mati di tanggung negara dengan bupati jadi santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan makanya santri ini jadi jadi untuk membiayai kerukunan seperti ini sekolah masjid besar tidak tahu ada duit belas ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah kita 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 ngumpul kita kita berdua sebele khal kelompok ini kita makanya bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri santri sokor pun sudah banyak di sana kita lihat kita terus makam sampai rukunnya kayak apa rombongan sabis la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung sabis teko sebelah urung rampung sebelah iblis teko sabis ila qadroti nabi yil mustabah muka madin solalol patika orang-orang yang ngumpulin silfasih sebelah iblis teko ibadallah rizal allah akhiduna li ajlillah wakunuhau nanalillah sanakba ibadallah sebelah itu komeneh ngawiti engsun perahono singpatu kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir pengen usuk warjo ziaro suraboyo no makame bah ngampel ziaro jombang makame gustur ziaro demak ono makame jengsunan kali jirpon makam sunan gunung jadi semua tempat yang di ziaro akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah ah hai makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro nge-bom suraboyo wani wakil kondisi tiba-tini santri nge-bom suraboyo oco ono makame bah ngampel ga enak lu ngono dan ini strategi kebudayaan yang kadang orang gak paham makanya kenapa saya teroris gak ada dari santri yura mungkin santri teroris pengharap nge-bom kono ya beti wongon makame gurunya dan kia-kia itu paham sebab orang yang ngomong agama itu menangan orang yang dihiling makanya kia-kia itu ngomong agama dibagi lalu ada kia-kia itu kurang seks seks, ini kia-kia itu seks, ada kia-kia itu kurang seks, ada kia-kia itu seks, ada kia-kia itu seks, ada kia-kia itu diintrupsi kia-kia itu seks, apa? ini sudah 2 Jumat, orang yang wanita itu makanya supaya kutip-kutip ke orang ngawur, sebab orang yang wanita itu cek li tungkat ke orang moco, tak, akhirnya santun, orang moco, itakullah, itakullah teke ucul sebulgi pasangin bubar, tungkatnya ucul gue, gelundung makanya uangnya ikut baik, tungkat ke orang moco, mesti itakullah sopan, begitu tungkatnya hilang, teke hilang saudara Jokowi, yang mana itu mau ngana? mulai sampe anak Arab menyeleksi tempat-tempat jengkocelok-jengkocelok jelok menjidih, yang nonton katipu ga, gimana itu? jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu, rangel ini lu caranya, makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan, walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa seperti itu, seperti itu, kalau kita lakukan berharga dikati kita, yang bisa kita lakukan sudah dikeluarkan kita harus menghasilkan petang daninan kita yang berharga sudah berharga, contohnya kesikian ini yang kamu bisa menghasilkan banyak ini, jelas kalian 10-11 jadi, di Indonesia, makanya dengan konsep-konsep seperti ini, kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri, tunggu saja tiga capres ini tidak akan berani tegak tanpa punya wakil santri yang tidak ada harus menerima Pak Anies yang boleh Pak Mohaimin Pak Gajar, Pak Mahfud Pak Prabowo mesti santri yang berbiting santri mulutan muslimatan torik lian berlaku 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 ibaratnya masak daging dari balung makanya lebih baik makanya yang menyambut kami seperti micin maka lahir generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya ini dimasak kuri bumbunya diakei ini bangsa tidak main-main timur tengah jebol karena tidak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme ada gelombang apa ngomong Indonesia bahaya siah hati-hati siah cari kiai enak siah itu lagunya adet alwi siah ummi ummi lelaku ummi siah siah selam enak indung indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak ya Allah masak Siti Aisyah tidak sembahyang tidak kosong ya itu Siti Aisyah garwannya Nabi itu Siti Aisyah suku harjo ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang tidak seperti India tidak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu kajumatan ya sesu rasa tarwe ya kiai pesen corona ya orang ngerti corona peseni corona ya tidak dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kia ini ngarang tenang reja makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng tok ketika hubul wakon minal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngonuh ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera lele jangan khawatir selagi santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa negapnya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air airnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohican Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin ninja satu sampai eh bikin rainbow satu sampai enam Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hotshot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh Cina bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Bung Faihung sampai Sun Gokong Jepang film ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat Bushidu dalam film film ninja ketika anak-anak tidak lagi mengerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai dengan tokohnya Roroni Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu tidak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ibin si Upin dan si Ibin tidak 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 namanya Jarjit dia tidak boleh lupa anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia tidak boleh lupa anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakor orang Korea Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak dibawah lindungan kak apakah akan murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu mau membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep itu bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama ya kak begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja buku pati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah di pecah belah sekarang sampean keras dikit sama Cina sampean akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak sama Cino Cino ini udho sampean sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udho diurus kiai pipa sanyonya diurus mas pion makanya jangan galak galak hancurkan yahudi kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang yahud yahudinya mati semua kita renang makanya kiai pikirannya panjang bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kaji rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah 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 hati-hati ini kukum pengidulannya makanya kiai kiai NO gak mudah menghafirkan mengharamkan karena kiai NO umat menung sone saya ini jelek-jelek syurya NO modul lo itulah yang dikit-dikit haram itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe demangkan no kenal kan no itu tenang gak kufar kafir demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad s.a.w hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya nah tutil olama wong apal Quran paling ngekeh Indonesia berarti wong apal Quran paling ngekeh wong N N O wong sembahyang paling ngekeh nengdunya wong Indo Indonesia berarti sing paling ngekeh sing sembahyang wong N N O masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia 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 terbanyak N O berarti masjid paling ngekeh masjid ini wong N N O wong haji paling ngekeh nengdunya wong Indo Indonesia berarti wong haji paling ngekeh ya wong N N O Tukang son paling tanggapannya Pakul kembang ini orang NO pengajian anggur payu jero payu larutan penyegar tapi larutan penyegar ini manggel asli nih karena ini minuman suudun Rumang Samukya ini panas dalam panas-panas dalam nih manggel aku ngaji mesti suguhan ini larutan penyegar perasaanmu kiaiki panas dalam pemenin suguhi pokari Rumang Samukya ini kurang cairan manggel keluar nih gos nih agar uang di suguhi perasaanmu kiaiki panas dalam 라만 tugasnya ini di jauh kejauh 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 Tukuh mulai polisi ngentak istri tukuh-tukuh ininezukuh ditangkep soalnya money money-money politik tapi sing tuku yang ngerti orang dijenengi money politik jenengi uang Ben bensin resep dicekel uang uang bensin termoki yaitu terima masjid jenengnya Sumba ayo Afghanistan loh ribut berkoro jengkot bedil-bedilan kita sampai jam semini ini mengatakan Islam tertindas tertindas sopo Arab dadolobat pengarah nih penyakit Islam tertindas Islam sudah 이름 sampai jam semini ke 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 ni tidak sudah Surya pengajiannya ya tiroket Indonesia gitu dia anakپNo ngajin stw koneka Indonesia스트раз inilah inilah cara kita charak kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar Roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan moga-moga di barokai kali Allah subhanahu wa ta'ala ini poro masyai, engkang rumi ini kita banyak dengar sudah yuk, angsal panggilan engkang syai, kita dengar jalan ibn Allah, kita benyang yusul kanti khusnul khatimah bangso ni awad dewi, tatus bongso engkang baldatun tayyibadun warobun khufur, bupati di paringi kesehatan, bu bupati sehat masyarakat Joko Harjo tentram polisi TNI, poro kompimda mendapatkan masyarakat yang mudah diatur, gampang ditoto, al-fatihah al-fatihah al-mallahu wa ta'ala amin, setengah khusus, muka-muka pemilu sesu, jadi pemilu damai al-fatihah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Alhamdulillah